Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat datang di webinar Iniksindo Jogja yang berjudul Oracle Database Management. Terima kasih peserta yang sudah bergabung dengan webinar ini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube live streaming. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan dan saya yang akan memandu acara webinar ini sekitar 1,5 jam ke depan. Sembari menunggu peserta lain ikut bergabung, baik di Zoom maupun di YouTube, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang menuju sore hari ini, yaitu Mas Yanuar Hadianto. Halo Mas Yanuar. Halo. Sudah siap ya, Mas? Ya, insya Allah. Oke, siap. Oke, Mas Yanuar ini merupakan instruktur Iniksindo Jogja yang mengajar pelatihan pemrograman Red Hat, VMware, dan database khususnya Oracle, serta memiliki sertifikasi VMware, Oracle, Programmer, kemudian Red Hat Certified Instructor. Baik, sebelum kita memulai sesi pertama, atau sesi inti dari webinar kita siang hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit peraturan atau sesi yang akan kita lalui selama 1,5 jam ke depan. Webinar ini terbagi menjadi dua sesi utama, yaitu sesi pertama adalah penyampaian materi dari narasumber, yaitu Mas Yanuar, dan sesi kedua adalah sesi tanya-jawab yang nanti bisa diakses di EduParks. Untuk pertanyaan, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui EduParks dengan cara silakan masuk ke EduParks, kemudian langsung masuk ke menu sebelah kiri, di kiri bawah, nanti ada akses saya, sama seperti ketika akan melihat akses, kemudian pilih webinar, kemudian pilih di tombol pertanyaan berwarna putih. Gambarnya ada di layar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bisa dilihat. Untuk pertanyaan, tidak perlu menunggu sampai pemateri menyelesaikan materinya, jadi bisa langsung ditanyakan ketika ada pertanyaan. Di kolom ini, peserta dapat membalas pertanyaan lain, atau juga menambahkan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian untuk materi, sertifikat, dan video tayangan ulang, bisa diakses melalui EduParks oleh peserta yang terdaftar setelah webinar ini berakhir, tepatnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Caranya hampir sama, masuk ke EduParks, lalu menuju ke akses saya di menu kiri bagian bawah, kemudian klik webinar. Nah, di sini nanti akan ada akses webinar, jika selesai nanti sudah ada akses webinar, kemudian ada download materi, ada download sertifikat, seperti itu. Baik, itu tadi informasi narasumber, sesi webinar, materi, dan sertifikat. Kita langsung saja menuju sesi utama kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi webinar oleh Mas Januar dengan materi Oracle Database Management. Untuk Mas Januar sudah dapat bersiap-siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan membawakan materi yang sesuai di-ceritakan Mas Doni tadi ya, tentang Oracle Database Management System. Baik, mungkin ada yang baru menggunakan database atau mungkin pernah menggunakan database, tapi produk lain ya, mungkin MySQL, mungkin SQL Server, kalau sekarang kita akan fokus di Oracle Database Management. Baik. Nah, database Oracle itu apa? Jadi, Oracle Database ini adalah database relasional, adalah database manajemen sistem, di mana data itu kita simpan dalam struktur tabel. Dan model relasional ini lebih baik dibandingkan model flat file yang disimpan ke satu file dalam kolom yang sangat panjang. keuntungannya adalah dia bisa menghilangkan duplikat. Jadi, kalau misalnya ada data yang duplikat, itu bisa disederhanakan. Sehingga nanti dia bisa lebih hemat storage. dan masing-masing memiliki struktur penyimpanan di dalam yang berbeda-beda, dan cara pengelolaan yang berbeda-beda juga di dalamnya. Nah, kita akan lihat nanti kalau Oracle komponennya apa saja dan seperti apa saja fiturnya. Oke, disini ada kelebihan dari database Oracle ya, kalau dibandingkan database lain seperti apa ya. Oke, yang pertama disini tentunya yang namanya database ini masih sama dengan yang lainnya ya, dia akan memudahkan penyimpanan, ya kemudian pengambilan data dengan cepat serta aman ya. Dan kita tahu database tidak hanya yang relasional ya, ada juga database yang basisnya file system ada yang objek-orienter seperti itu. Nah, kalau Oracle ini dia punya kelebihan dari sisi penyimpanan, pengambilan data cepat, aman ya. Jadi cepat itu dalam arti kita untuk nyimpan, untuk ambil itu bisa cepat, dan aman dalam arti ada mekanisme otentikasi dan otorisasi terhadap akses data. Nah, berikutnya ada tersediaan Oracle ya. Jadi, Oracle ini kalau mau di-install di berbagai sistem operasi itu bisa, jadi sudah tersedia di berbagai platform, misalnya Anda pakai Windows ya, ada yang versi Windows-nya, Windows Server, kemudian versi Linux-nya ada juga. Jadi terjadi di banyak platform. Ini kalau dibandingkan SQL Server, SQL Server lebih sering di Windows ya. Jadi kalau di Linux belum pernah menemukan ya, bisa jalan di Linux, karena memang kalau produk-produknya Windows rata-rata diikat khusus untuk Windows. Baik, kemudian Oracle Database memiliki networking stack. Baik, untuk Mac ada juga, jadi Oracle kalau ingin di-install di Mac ada juga, memang yang populer Linux dan Windows ya. Oke. Nah, berikutnya Oracle Database ini memiliki networking stack. Jadi maksudnya networking stack bagaimana? Jadi dia punya mekanisme untuk koneksi sendiri yang dia tidak tergantung pada protocol khusus. misalnya kalau Windows ya harus Windows saja, Linux harus Linux saja, tapi kita nanti bisa install di salah satu komputer, nanti platformnya apa, nanti bisa diakses dari berbagai komputer dengan platform yang berbeda. Kemudian dia ASIP compliant. Jadi kalau database, ini biasanya ada syaratnya harus mendukung ASIP. Atomicity, Konsistensi, Isolation, dan Durability. Atomicity itu bagaimana? Jadi Atomicity itu ketika ada sekumpulan perintah, itu bagaimana sekumpulan perintah itu dianggap sebagai satu unit. Jadi kalau misalnya kita mau ada transaksi, transfer uang. Transfer uang itu kan ada minimal dua perintah yang harus dijalankan. Jadi perintah untuk mengambil saldo yang ngirim, jadi mengurangi saldo yang ngirim. Kemudian perintah untuk menambah saldo tujuan. Nah itu dua perintah. Nah ketika suatu database itu mendukung Atomicity, maka database tadi akan memiliki kemampuan untuk membuat, kalau salah satu perintah gagal, maka semuanya dibatalkan. Kalau salah satu berhasil, maka semuanya harus berhasil. Jadi pilihannya gagal semua atau berhasil semua. Jadi sekumpulan perintah tadi bisa dimungkus dalam satu unit. Nah ini Atomicity. Kemudian dia juga mendukung tadi C, Konsistensi. Jadi konsistensi itu bagaimana supaya data yang masuk ke dalam oracle, masuk ke dalam database-nya, itu harus sesuai aturan. Jadi ada constraint-constraint, ada aturan-aturan yang membatasi. Misalnya tipenya harus angka, tipenya harus tag, harus tanggal. Sehingga ketika ada operasi, penambahan data, perubahan data, dia akan mengubah database dari satu kondisi valid ke kondisi valid berikutnya. Jadi dalam setiap kondisi itu dia harus selalu valid. Jangan sampai baru masuk separuh, kemudian sisanya tidak masuk, atau korap, seperti itu. Ini berarti dia tidak konsisten. Tapi kalau di sini, orang-orang sudah mendukung konsistensi. Baik, kemudian ada juga isolation-nya, I. Di situ, ini isolation. Ini terutama ketika ada transaksi banyak bersamaan. Jadi ketika ada transaksi banyak bersamaan, masing-masing harus terisolirnya, jadi tidak boleh saling mengganggu satu sama lain. Jadi ketika tidak boleh mengganggu satu sama lain, sementara data yang diakses sama, bagaimana caranya? Harus ada mekanisme penguncian. Jadi ketika data itu sedang digunakan, kemudian mau diakses oleh yang lain, maka yang lain tadi akan di-lock dulu, harus menunggu, harus antri. Nah ini isolation. Kemudian ada prinsip durability. Jadi setelah transaksi selesai, setelah data disimpan, dia harus bisa bertahan ketika listrik dimatikan. Jadi ketika kehabisan daya, listrik mati, nanti dihidupkan lagi data harus permanen, harus tersimpan. Dia harus persisten. Nah ini prinsip asib, dan si Oracle ini juga sudah mendukung prinsip asib. Kemudian dia juga memiliki komitmen dengan teknologi open source. Jadi ini Oracle dari dulu itu sejak tahun 90-an, dia sudah mendukung Linux. kemudian banyak software-software yang juga sampai sekarang masih didukung oleh dari sisi database Oracle-nya sendiri ataupun dari perusahaan Oracle-nya. Jadi seperti VirtualBox, kemudian Java, kemudian MySQL, ini juga masih didukung juga oleh Oracle-nya. Kebetulan berada di bawah satu perusahaan Oracle-nya. Seperti itu. Nah untuk database-nya sendiri, juga tentu menggunakan beberapa software yang open source juga. Misalnya dia menggunakan engine-nya Java, beberapa komponen Java itu bisa ditanam di dalam database Oracle. Nah untuk fitur yang populer, fitur yang populer ada apa saja. Jadi yang pertama di sini, bagaimana Oracle membuat data yang, kalau kita simpan itu secara fisik, di dalam hard disk, itu dibuat versi logical-nya. Jadi Oracle menyimpan data secara logical, sehingga kita tidak perlu tahu nanti datanya kesimpan di hard disk yang mana. Kita tidak perlu cari-cari. Karena kita nanti akses secara logiknya saja. Jadi kalau ibaratnya Excel, kalau Excel itu secara logik, bentuknya baris dan kolom. Tapi secara fisik, itu dia bentuknya Excel.xls. Jadi Oracle punya mekanisme penyimpanan yang logik. Ada mekanisme logiknya. Nanti kita bisa lihatnya, seperti apa bentuknya. Kemudian dia mendukung partitioning. Jadi supaya ketika harus mengolah data yang sangat banyak, dan butuh beberapa komputer, maka itu nanti bisa disebarkan storage-nya. Karena biasanya bukan tertinggi itu di I.O. Ini untuk partitioning. Kemudian dia memiliki memory cache. Jadi operasi terhadap data. Misalnya ada orang ambil data, data akan diambil dari hard disk, masuk ke memory, dan di memory dia akan dipertahankan. Nanti kalau misalnya ada orang yang request lagi data yang sama, maka tidak perlu akses ke hard disk. Karena hard disk itu kecepatannya bisa seribu kali lebih lambat daripada memory. Ini memory cache. Tentu akan membutuhkan memory yang lebih besar. Tapi kecepatannya akan jadi lebih tinggi. Kemudian ada data dictionary. data dictionary ini sekumpulan table view yang berisi informasi tentang database Oracle itu sendiri. Kalau zaman dulu, mungkin ada yang pernah mencoba MySQL, MySQL itu tidak ada data dictionary-nya. Zaman dulu, awal-awal. Tapi berikutnya kalau sekarang sudah muncul ada yang namanya information schema. information schema ini data dictionary-nya MySQL. Ini Oracle kurang lebih sama seperti itu. Jadi kalau dia sejak dulu sudah punya yang namanya data dictionary. Sejak awal dulu. Sehingga kita bisa melihat kondisi database dengan melakukan query ke tabel-tabel ataupun view yang ada di data dictionary. Kemudian mendukung backup recovery yang kompleks. Jadi bisa backup sebagian data. Bisa backup sebagian file. Karena satu database itu bisa banyak file. Kita bisa backup sebagian file. Bisa ada recovery yang mengembalikan juga. Restore sama recovery. Jadi backup itu pasangannya restore. Kalau recovery, ini kembali ke waktu terakhir. Jadi ada istilah backup, ada istilah restore, ada istilah recovery sebenarnya. Jadi kalau backup itu, saya punya data terakhir, saya backup, katakan backup-nya hari Senin. Terus database jalan Selasa, Rabu, Kamis. Kalau hari Kamis rusak, berarti kan saya harus mengembalikan datanya. Maka saya bisa restore. Restore itu mengembalikan dari backup-an. Sehingga yang saya dapatkan adalah data hari Senin lagi. Bagaimana supaya kembali sampai dengan hari Kamis, maka kita bisa menggunakan recovery. Recovery, dia akan menjalankan perintah-perintah yang sudah pernah dilakukan sejak hari Senin sampai dengan Kamis. Jadi perintah-perintah tambah, ubah, hapus, itu akan dijalankan lagi. Itu namanya recovery. Dan mekanisme recovery-nya ada banyak. nanti kita akan lihat juga. Seperti apa saja. Kemudian ada clustering. Jadi ketika pemrosesnya tidak mampu, jadi mungkin database-nya sangat besar, sehingga pemrosesnya kalau cuma di satu komputer berat. maka kita bisa menambahkan pemroses lebih dari satu, istilahnya instans nanti, bisa lebih dari satu mengakses ke sumber data yang sama, ke database yang sama, sehingga bebannya nanti bisa dibagi. Ini tentu akan membutuhkan software tambahan, masih bawahnya Oracle, namanya KAC, Real Application Cluster, atau Oracle Grid. Kalau untuk edisinya apa saja, jadi ini lisensinya Oracle, jadi Oracle memang terkenal mahal. Jadi kalau versi-versinya, itu kita kalau beli yang versi paling tinggi, nanti biayanya paling mahal. Jadi ada versi standard edition. Standard edition ini biasanya digunakan untuk workgroup, aplikasi web, hanya kita bisa menggunakan yang standard edition. Kemudian ada versi yang enterprise. Enterprise ini untuk fitur yang lebih lengkap, jadi ada availability, scalability, security yang lebih baik, kemudian ada OLTP, yang untuk jumlah transaksi yang sangat banyak. Wery ke warehouse, mungkin kita gunakan untuk membuat data warehouse di mana butuh akses data, data yang mengalir yang sangat banyak. Kalau transaksi, OLTP kan banyak user, tapi kecil-kecil perintah-perintahnya. Tapi kalau warehouse itu, usernya sedikit, tapi sekali ambil data, sangat besar. Ini versi yang enterprise. ada Oracle Enterprise Edition on Engineered System. Ini menggunakan hardware-nya Oracle. Jadi database-nya Oracle, tapi pakai hardware-nya Oracle juga, Oracle Exadata tentu akan meningkatkan performa, jadi lebih baik lagi. Tentu dengan harga yang bertambah juga, karena hardware-nya juga dari Oracle. Kemudian ada Oracle Personal Edition. Ini untuk single user. Kemudian ada Oracle Database Cloud Service. Kalau kita tidak punya hardware-nya, kita ingin menggunakan layanannya saja, basisnya cloud. Jadi kita install Oracle, tapi di cloud-nya mereka. karena kita tidak ada resource untuk mengelola server, mengelola fisiknya maksudnya. Kemudian ada juga Oracle Database Express Edition. Jadi Express ini yang versi free. Kalau yang Express ini, bisa kita gunakan free dengan maksimal 12 giga. Jadi kalau sudah lebih dari 12 giga, dia tidak mau. nanti RAM-nya maksimal cuma 2 giga, dan maksimal 2 CPU. 2 CPU thread. Ini lisensinya. Tentu berikutnya kita ingin tahu mungkin bagaimana polanya, atau bagaimana cara kerja database, atau struktur dari database Oracle. Ini kalau kita lihat, ini ada database dan instance. Jadi kalau database itu relasional, pada umumnya dibagi dari 2 bagian. jadi ada bagian yang namanya instance, ada yang namanya database atau data file. Jadi kalau analoginya seperti kalau kita pakai Excel, kalau pakai Excel itu, itu akan ada file excel.exe, aplikasi yang nanti akan jalan di RAM, ada juga file yang mau dibuka, misalnya dataku.xls. Database juga sama. Harus ada aplikasi yang running di memory, ini instance istilahnya, kemudian ada juga file-file datanya. Ini database atau data file. Oracle punya dua jenis instance, yang bisa di-set, nanti bisa single instance, bisa kalau kita pakai cluster, maka bisa lebih dari satu instance, mengakses ke database yang sama. Tentu ini yang tadi saya cerita, dia akan bisa berbagi beban. Kalau misalnya sebelumnya datanya sangat banyak, instance-nya satu, maka akan bebannya tinggi, jadi bottleneck-nya ada di instance. Ibaratnya perpustakaannya besar, tapi petugas perpustusnya cuma satu. Tapi dengan yang application cluster, kita bisa buat perpustakaan besar, maka petugas perpustusnya juga bisa ditambah. Ini database dan instance. Untuk database file-nya sendiri, ini ada macam-macam. Jadi kalau kita install Oracle, akan ada sekumpulan file yang dibutuhkan untuk database-nya itu supaya bisa jalan. Selain file-file aplikasi, ini kalau file-file yang terkait dengan data, ada beberapa fisikal struktur di sini. Jadi secara fisik ini akan ada kontrol file. Jadi kontrol file itu menyimpan informasi, database-nya terinstall di mana, maksudnya data file-nya itu ada di path di mana, kemudian termasuk tadi terinstall di mana itu, PC-nya, nama host-nya apa, kemudian file-file yang terkait di mana, ini tersimpan di kontrol file. Kalau kontrol file ini rusak, ini bisa kita create ulang, tapi tentu lebih rumit. Ini karena dia menyimpan informasi tentang database-nya. Kemudian ada server-parameter file. Server-parameter file ini file yang berisi konfigurasi untuk startup. Jadi ketika dia dihidupkan, dia akan baca ini, akan baca server-parameter, karena database itu secara internal kan bisa dikonfigurasi. Konfigurasinya ini tersimpan di server-parameter file. Kemudian ada data file. Data file jumlahnya bisa banyak, dan idealnya memang dipecah-pecah, supaya akses ke I.O., akses ke disk itu bisa barengan. Kalau disk-nya banyak, maka beban kerja disk-nya lebih ringan. Jadi kalau idealnya dipecah-pecah. Data file ini file yang berisi data. dan dia nanti akan di-mapping dengan logik, di mana logiknya berupa table space. Jadi istilahnya table space. Satu table space bisa terdiri dari banyak data file. Kemudian ada juga temporary file. Temporary file ini seperti data file juga, tapi dia khusus untuk menangani kalau misalnya ada proses sorting. Sorting itu kan berarti kita harus mengambil dari sumber data, data aslinya, kemudian datanya diurutkan, harus disimpan di tempat sementara. Hasil yang sudah urut tadi. Nah, ini disimpan di tem file. Kemudian ada password file. Nah, ini yang menyimpan password. Kenapa kok ada password-nya disimpan di file? Nah, ini password untuk user utama. Jadi user DBA-nya, atau user admin-nya begitu ya, ini harus disimpan di dalam password file. Karena untuk menghidupkan oracle-nya, itu kan butuh user. Nah, kalau misalnya usernya disimpan di dalam database, database-nya belum hidup, atau menghidupkannya bagaimana? Jadi dia disimpan di password file. Kemudian ada juga log file, atau istilahnya online redo log. Nah, online redo log ini file yang digunakan untuk recovery. Jadi kalau misalnya baru jalan sebagian, kita membuat beberapa perintah. Tadi untuk mendukung asib tadi, misalnya ada transaksi baru berjalan, satu perintah jalan, padahal harusnya lima perintah misalnya. Satu perintah jalan, dua perintah jalan, tiga perintah jalan, tiba-tiba mati listrik. Nah, lalu bagaimana? Apakah itu kan dah jalan tadi ya? Harus dibagaimanakan? Nah, perintah-perintah tadi tersimpan secara sementara itu di dalam redo log. Online redo log. Redo log ini sendiri dia akan berputar, Jadi kalau misalnya kita punya tiga redo log, kalau yang satu penuh, lanjut berikutnya. Diisir ya, nanti penuh, lanjut berikutnya. Penuh, nanti nipah lagi yang pertama. Nah, sehingga data yang ada di redo log ini bisa jadi tidak dapat digunakan untuk recovery secara utuh. Nah, untuk itu, Oracle juga punya yang namanya archive redo log. Jadi archive redo log itu tadi ya, catatan-catatan perubahan. Ada orang insert, update, delete. Itu kan disimpan di redo log. Nah, ketika redo log ini penuh, dia pindah ke redo log berikutnya. Redo log yang lama, yang sebelumnya, ini di-copy. menjadi namanya archive redo log. Jadi dari A pindah ke B, si A di-copy. Nanti B pindah ke C, B-nya di-copy. C pindah ke A, C-nya di-copy. A lagi pindah ke B lagi, A-nya di-copy. Ini namanya archive redo log. Itu berupa file juga. Dan kemudian ada juga file yang namanya backup set. Jadi kalau misalnya kita melakukan backup, maka akan disimpan di file yang namanya backup set. Bisa disimpan per data file, backup-an gitu ya. Bisa juga kalau sekumpulan data file ingin dikumpulkan jadi satu. Ini namanya satu backup set. Nah, ini struktur filenya. Nah, kemudian kalau file tadi secara fisik, kalau secara logik bagaimana? itu berarti kalau tadi file ya. Ini berarti yang kita baca, ibaratnya kalau Excel tadi terdiri dari baris dan kolom. Nah, kalau secara logik, ini si Oracle ini terpecah jadi beberapa bagian ini ya. jadi ada bagian yang paling kecil ya. Bagian yang paling kecil ini namanya OS block. OS block itu blocknya sistem operasi. Jadi kalau kita nyimpan di dalam file system ya, di Windows ya, ataupun di Linux, itu kan kalau pas kita format itu ada allocation ya. Allocation unitnya berapa gitu. Jadi aslinya di dalam file system ya, di dalam hard disk gitu ya. itu dia seperti dibuat kotak-kotak ya. Ibaratnya kalau di ruangan kita itu ada ubin. Jadi supaya mudah itu kan dikasih ubin ya, dikasih kotak-kotak. Nah, ini OS block. Jadi penyimpanan itu dibagi-bagi per kotak. OS block itu adalah ukuran paling kecil, ukuran surat paling kecil secara logik ya, yang dimiliki oleh sistem operasi. si oracle block ya, jadi oracle itu punya block sendiri, di mana dia menempati OS block tadi. Jadi bisa lebih dari satu, apa namanya, lebih dari satu block gitu ya, lebih dari satu block OS, si oracle blocknya tadi. jadi kalau kita buat analogi yang lebih kecil lagi ya, jadi OS block itu ibaratnya tanah gitu ya, butiran tanah atau pasir gitu ya, yang jadi dasarannya lantai. Jadi dasarannya lantai, dasarannya ubin ya, ubinnya itu kalau kita analogikan ubin adalah oracle data block, maka OS block tadi jadi pasir-pasirnya gitu. Berarti ubin kan harus berada di atas pasir ya, atau berada di atas teman. Oke. Ini ukuran-ukurannya seperti itu ya, jadi ada OS block, ada data block. Nah, kemudian, di atasnya ada extend, di mana extend ini menempati oracle data block. Kemudian di atasnya ada segment. Segment menempati atau terdiri dari beberapa extend. Nah, analoginya bagaimana? Jadi, segment ini kalau di oracle menyatakan satu objek. Jadi, kalau saya bikin satu tabel, maka satu segmen dibuat. Saya membuat satu view, maka satu segmen dibuat. Saya membuat satu prosedur, maka satu segmen dibuat. Jadi, segala objek yang menempati ruang di oracle, itu nanti akan menempati segmen. Saya buat index, maka segmen index dibuat. Satu segmen itu satu objek. ketika segmen itu dibuat, bisa jadi dia tidak berurutan. Jadi, ibaratnya kalau saya mau meletakkan mungkin barang yang besar di dalam ruangan. mungkin saya mau meletakkan lemari, lemari saya tidurin, atau kasur. Mungkin saya mau meletakkan kasur di dalam ruangan. Tapi, kasur tadi sudah ada barang-barang lain di dalam ruangan. ini ibaratnya begitu. Supaya kasurnya tadi bisa masuk, maka kasurnya saya potong-potong. Ibaratnya begitu. Saya potong-potong, lalu saya tata-tata. Artinya kan jadi tidak berbentuk kasur lagi. Tapi, itu satu objek kasur sebenarnya. Tapi, tidak berbentuk kasur lagi karena sudah dipotong-potong. Nah, potongan-potongan tadi itu extend. tapi kalau di tabel, itu dia tetap akan dianggap seperti satu tabel. Walaupun potongan sebagian ada di mana, potongan sebagian di mana, selama dia masih satu segmen, extend tadi akan saling terhubung. Tapi kalau secara disimpannya, itu dia bisa jadi lompat-lompat. Jadi, tidak berurutan. Karena ketika kita nambah data, saya nambah data pegawai. Banyak. tiba-tiba saya nambah data data nasabah. Banyak lagi, berarti data pegawai kepotong data nasabah, lanjut. Nanti nambah pegawai lagi, masuk pegawai lagi. Berarti pegawai, nasabah, pegawai. Artinya, objek pegawai atau objek tabel pegawai tadi terpotong-potong jadi beberapa. Nah, potongan-potongan tadi extend. Baik. Nah, kemudian di sini satu table space itu banyak segmen. Jadi, dalam satu table space itu ada banyak segmen. Dan satu table space itu bisa banyak data file. Jadi, data file tadi secara fisik. Fisik abc.dbf misalnya. Saya kasih nama dbf misalnya. Karena ekstensi tidak perlu ya. df.dbf gitu ya. Nah, ini satu table space. Jadi, table space itu ibaratnya satu ruangan. Satu ruangan itu bisa jadi terdiri dari lebih dari satu fisik. Fisik itu ibaratnya kalau ruangannya itu ruangan kita atau rumah gitu ya. Nah, itu fisiknya mungkin tanahnya yang sebagian atas nama A yang tanah sebagian lagi atas nama B. Jadi, kepemilikan tanahnya punya lebih dari satu orang. Jadi, ibaratnya begitu. Jadi, fisiknya lebih dari satu, tapi dianggapnya sebagai satu ruangan atau satu gedung. Nah, ini kalau secara fisik data file itu menempati OS block. Ini kalau gambarannya begini. Ada data block, ada data file, ini ada segmen, segmennya terdiri dari dua extend. Tapi dianggapnya sebagai satu segmen. Baik, ini penyimpanan secara logik. Baik, berikutnya kalau instans bagaimana? Tadi kita sudah berbicara tentang penyimpanannya secara fisik sudah, secara logik sudah. Nah, berikutnya ini instansnya. Jadi kalau tadi database atau data file-nya, kalau ini instansnya. Instansnya itu yang memproses. Nah, instans ini struktur memory kalau di komputer. Jadi, memory itu diambil dari sistem operasi, kemudian dialokasikan. Ibaratnya kita punya ruangan, ruangannya kita bagi-bagi. area keseluruhan ini kita sebut sebagai sistem global area. Di mana dia dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, ada yang namanya self-pool. Jadi self-pool itu berarti satu area yang di situ ada banyak kepentingan, ada banyak data, ada banyak bagian lagi, dibagi-lagi di situ. Kemudian ini ada large pool, large pool ini khusus untuk proses yang membutuhkan memori besar. Jadi, kalau misalnya kita melakukan backup, restore, ini dia akan menggunakan large pool. Jadi, large pool khusus untuk yang memori besar. Oke, ini large pool khusus untuk memori besar. di sini dia punya antrian tentunya, antrian tentang proses apa yang ingin dilakukan, nanti datanya yang diakses apa, jadi request dan responsenya ada antrian. Kemudian, chat pool. Tadi chat pool dibagi jadi library cache, ada data dictionary cache, ada server result cache, ada research pool, jadi library cache, ini berisi detail kita. Jadi, ketika kita menjalankan perintah, perintah untuk ambil data, untuk hapus data, untuk modifikasi data, tentu perintah itu harus diproses dengan rumit di luar yang kita perkirakan. Misalnya apa? Misalnya saya punya perintah select bintang from employee yang sesederhana ini, tentu nanti harus dicek dulu, tabel employee beneran ada atau enggak. Kemudian, dia selectnya bintang, selectnya seluruh kolom. Kolom-kolomnya apa saja? Setiap kolom apakah punya hak usernya ketika mengakses? Kemudian, ini query-nya juga diparsing. Ini query-nya sesuai perintah enggak, sesuai urutan enggak, jangan-jangan dia salah ketik. Select from bintang employees, itu kan salah. Ini dilakukan parsing. Jadi ketika satu perintah jalan, itu banyak hal yang dilakukan. Dan ketika satu perintah itu sudah valid, maka perintahnya tadi akan disimpan di set SQL area. Jadi misalnya select bintang from employees, where, nama, sama dengan tanda tanya. Jadi SQL ini akan menyimpan pola perintah yang belum final. Jadi belum final itu siapa tahu yang mengakses lebih dari satu orang. Kalau yang mengakses ada lima orang, query-nya bisa jadi sama. Select bintang from employees, where, nama, sama dengan, nama sama dengannya, belakangnya bisa macam-macam. Ini yang disimpan yang fix dulu. Jadi yang disimpan yang from employee, where, nama, sama dengan. Itu disimpan di self-SQL. Selanjutnya ketika variable binding-nya, misalnya nama sama dengan Budi, nama sama dengan Johnny, nama sama dengan Amir. Amir, Budi, Johnny tadi dia akan masuk di private SQL area. Ini library case seperti itu. Jadi menyimpan query untuk diparsing, untuk diperiksa validitasnya, kemudian nanti dia akan digunakan oleh private SQL area yang ditambahkan variable-variable yang mau dibunuh. kemudian ada juga data dictionary case yang tadi sudah dijelaskan di depan, jadi dia berisi tabel view yang isinya tentang informasi database-nya. Nama database-nya, jumlah kolomnya, kolomnya apa saja, tabelnya apa saja. Karena ini ketika Oracle di install itu baru di install awal, di dalamnya sudah ada ribuan tabel. Ribuan tabel kebawaan. Kemudian ada database buffer case. Ini menyimpan hasil query-nya, jadi ketika kita jalankan query, dia akan mengambil dari hard disk, data-data yang sesuai, nanti akan disimpan di dalam buffer case. Di dalam buffer case ini, nanti kalau ada orang melakukan query yang sama, ambil saja langsung dari buffer case. Ini makin besar buffernya tentu akan makin cepat. Kemudian ada redo log buffer. Jadi redo log buffer ini, dia akan menyimpan perintah-perintahnya. Jadi kalau database buffer case, ini dia menyimpan datanya, data hasil perintahnya, kalau redo log ini, menyimpan perintah-perintahnya. Intanya insert itu apa, update, delete, itu disimpan. Disimpan untuk apa? Untuk ditulis ke dalam log file. Jadi kalau langsung nulis log, bisa jadi nunggu IONya disk, tapi kalau di buffer dulu, ketika sudah cukup banyak, baru ditulis sekaligus, itu akan lebih efisien. Maka ada log buffer. Kemudian ada fix SGA, ini yang sudah dialokasikan, khusus untuk internalnya, engine-nya, jadi untuk komunikasi antar proses, dia mungkin butuh nyimpan variable, itu ditaruh di fix SGA. Nanti ada locking, mungkin ada user sedang mengakses baris tertentu, barisnya di lock, itu disimpan di fix SGA. Kemudian ada Java Pool, Java Pool ini struktur memori yang digunakan untuk menyimpan program Java yang ditanam, jadi kita bisa buat program Java nanti ditanam di dalam Oracle, mungkin kita bikin prosedur, bikin fungsi pakai coding Java, nanti ditanam, di Oracle-nya bisa disimpan di Java Pool. Dan ada juga Stream Pool, ini khusus untuk Oracle Stream, Oracle Stream itu untuk replikasi, jadi untuk ketika data berubah di satu Oracle ini yang kita mungkin punya di cabang lain, itu dia akan direplikasi ke sana. Biasanya untuk bisa recovery, kalau misalnya di satu perusahaan, itu dia punya lebih dari satu, nanti mungkin cabang satu ada gempa bumi, rusak semua komputernya, tapi ketika ada cabang lain datanya kan aman. Baik, ini database instance atau struktur memory. Kemudian ada juga database proses. Ini kalau tadi kita lihat SGA di sini, struktur memory ini akan diolah atau dikelola oleh proses, diminisir oleh proses. Proses-prosesnya apa saja, jadi proses-prosesnya bisa kita lihat di sisi kanan ini. ada paymon, esmon, repo, emmon, mmnl, dan seterusnya. Tentu masing-masing punya fungsi. Jadi seperti DBWN, ini database writer, dia nanti yang akan menulis ke data file. Checkpoint, ini yang memonitor apakah semua sudah sinkron, karena tadi ada log file, ada data file, ada control file, apakah mereka sudah sinkron semua, sudah tertulis semua, ini checkpoint. Ini ibaratnya kita bisa bayangkan seperti orang-orang. Jadi, kalau ini ruangannya, meja kerjanya, ibaratnya ini karyawannya, orang-orang ini. Tugasnya macam-macam. ada LGWR, log writer, yang bertugas menulis log ke file, ke file system. Ada archiver, yang bertugas membuat R-ship dari log. Tadi kalau log sudah berputar, log yang lama, nanti akan di-R-ship, masuk ke archiver. Ada RVWR. RVWR ini lebih di teknologi flashback, yang nanti saya perlihatkan, jelaskan teknologi flashback seperti apa. Kemudian, ada PEMON, proses monitor. Proses monitor itu untuk pemonitor kalau misalnya ada orang connect tiba-tiba keputus. Jadi, ada orang connect, sedang select, ambil data, baru dapat sebagian data tiba-tiba keputus. Akan meninggalkan struktur memori. Entah di servo, entah di buffer cash, dia akan meninggalkan memori. jika dia connect lagi, akan dibuatkan area memori baru. Maka PEMON ini yang bertugas bersih-bersih. Jadi, proses recovery. Ada S-MON, sistem monitor. Ini juga proses recovery, tapi ketika startup. Jadi, kalau misalnya pas oracle-nya mati, nggak sengaja, distrik putus, atau ada hardware yang rusak, nanti ketika ada diperbaiki dihidupkan lagi, dia harus ngecek dulu ada kondisi yang tidak konsisten, nggak. Itu akan diperbaiki oleh S-MON. Ada recoverer. Recoverer ini khusus transaksi terdistribusi. Jadi, kalau dia terhubung dengan oracle lain, di mana harus melakukan transaksi yang terdistribusi, jadi transaksi terdistribusi, misalnya insert-nya di database ini, nanti update-nya di database lain. Jadi, ada beberapa perintah yang harus dilakukan, tapi multi-instans. Maka, recoverer ini yang bertugas melakukan recovery kalau transaksinya bermasalah. Kemudian, ada memory monitornya, M-MON. Jadi, dia melakukan monitoring terhadap memori membuat alert, peringatan kalau ada sesuatu yang bermasalah, membuat statistik, membuat snapshot kondisi instans-nya. Ini memory monitor. Kemudian, ada M-M-N-L. Ini bertugas melakukan capture session. kalau ada orang connect, sesinya nanti di-capture. Kemudian, dia juga melakukan kalkulasi metrik. Jadi, kalkulasi metrik itu kondisi hard disk-nya bagaimana, kondisi koneksinya bagaimana, RAM-nya bagaimana, CPU-nya bagaimana. metrik-metrik nanti akan digunakan oleh engine-nya si Oracle, engine otomatisasinya supaya nanti bisa menyesuaikan kinerjanya. Jadi, RAM-nya harus diperbesar, RAM-nya diperkecil, alokasinya, nanti dia akan bisa mengatur secara otomatis. Baik. Kalau tadi prosesnya, ibaratnya orang-orang yang mengelola orang-orang yang mengelola Oracle-nya. Selanjutnya, di sini ada Oracle Listener. Jadi, Listener ini yang menghubungkan antara database dengan klien. Jadi, ketika kita melakukan koneksi, ini kita lewat Listener dulu. Dari Listener nanti diteruskan ke Dispatcher. Jadi, Listener ini seperti operator, kalau di telekomunikasi, kita akan telepon operator dulu, nanti minta hubungkan ke siapa, nanti akan dihubungkan. Akhirnya, koneksinya langsung antara klien dengan Dispatcher. kenapa kalau perlu ada Listener tidak langsung ke Dispatcher saja, supaya ada fitur-fitur tambahan, misalnya fitur untuk failover, jadi kalau misalnya kita punya lebih dari satu instans, nanti ternyata instans yang satu mati, nanti Listener-nya akan membelokkan ke instans yang lain. Load balancing, jadi nanti oleh Listener bisa dibuat bergantian, beban pertama kasih ke instans satu, beban kedua kasih ke instans dua, beban tiga, instans tiga, dan seterusnya. Selanjutnya, ini teknologi yang tadi terkait dengan RVWR, dan ini teknologi yang cukup menarik, dan setahu saya adanya di Oracle saja, ini flashback database, jadi fitur flashback, teknologi flashback, flashback sendiri nanti ada macam-macam, ada flashback database, ada flashback table, ada flashback query, nah, flashback itu apa? Kita mengelola database, kadang kita melakukan kesalahan, mungkin kesalahannya tidak sengaja menghapus table, kalau tidak sengaja menghapus table, solusinya bagaimana? Tentu di database umum, kita harus restore dari backup-an, dari restore dari backup-an, kemudian setelah restore dari backup-an, kita harus melakukan recovery, kalau database-nya mendukung mekanisme untuk recovery, karena ada beberapa database yang tidak mendukung, database-database kecil, tapi kalau database yang sudah seperti Postgre, SQL, SQL Server, tentu sudah mendukung recovery, jadi dia bisa kembali ke kapan terakhir rusak, bukan kapan terakhir backup, karena kalau beberapa database biasanya kembali ke kapan terakhir backup, backup-nya tadi hari Senin, biasanya kembali datanya ke data hari Senin, tidak bisa terakhir mati. Kalau kita mengandalkan mekanisme backup, berarti kita harus melakukan backup, setelah di backup, nanti kalau pas ada rusak, kita restore backup-annya, lalu jalankan recovery-nya, jalankan lock-nya, kita lakukan roll forward istilahnya, kita melakukan recovery. Tentu prosesnya lama, kalau begitu, kita tidak sengaja menghapus tabel, sehingga kita harus cari backup-an, kalau backup-annya ada 100 giga, berarti kita harus restore dulu 100 giga, waktunya lama, habis itu jalankan recovery, kalau recovery-nya backup-nya jarang, berarti recovery-nya besar, data recovery-nya besar, mungkin selama 3 bulan, jadi dia harus menjalankan data selama 3 bulan, supaya kembali ke posisi terakhir, itu butuh waktu lama, hanya karena data, karena tabel terhapus. Oracle menyediakan yang namanya flashback, flashback ini menyimpan apa yang berubah, jadi data-data lama itu disimpan, kalau di sistem operasi itu seperti recycle bin, jadi recycle bin, tempat sampah kita belum clean recycle bin, maka kita bisa restore, bisa kembalikan dari recycle bin. Si Oracle ini mendukung teknologi flashback, dimana flashback ini seperti recycle bin, jadi kalau misalnya, saya tidak sengaja menghapus table, nanti kita bisa flashback to before drop, jadi kita akan panggil perintah itu, maka dia akan dikembalikan lagi tabelnya dari recycle bin. Kemudian bisa juga kalau diaktifkan row movement, namanya, kita akan bisa melihat data yang berubah di tabel, jadi kalau misalnya, oh ini datanya sudah diganti, coba saya ingin lihat data di hari Senin kemarin, itu bisa kita query ke masa lalu. Walaupun kita tidak menyimpan secara khusus, kita tidak membuat tabel khusus untuk menyimpan itu, tapi menggunakan fitur bawaannya Oracle, namanya flashback query, jadi select tabel pegawai di dua minggu yang lalu, misalnya seperti itu. Kalau kita tidak pakai klausa itu, default-nya select tabel pegawai di kondisi sekarang, ambilkan data pegawai di kondisi sekarang, tapi kalau ingin yang masa lalu, kalau fiturnya itu kita aktifkan, maka dia akan bisa di ambil, bisa dibaca kembali. Ini teknologi flashback. Kemudian, ini teknologi yang menarik juga, dan mungkin yang paling banyak disukai oleh DBA. Jadi si Oracle ini punya namanya Automatic Workload Repository, di mana struktur memori, statistik memori, tidak hanya struktur memori saja, statistiknya juga, jadi statistik database-nya, space-nya tinggal berapa, ukuran database-nya, ukuran tabelnya, itu yang ada di SGA, itu akan di-capture oleh memori monitor setiap 60 menit, setiap satu jam. Memori ini, struktur memori tadi, statistiknya akan disimpan di storage yang namanya AWR, Automatic Workload Repository. jadi ada banyak snapshot di sini. Gunanya apa? Gunanya ketika kita punya snapshot setiap satu jam, maka kita akan bisa tahu kondisi satu jam yang lalu, misalnya. RAM-nya berapa, sisanya yang connect berapa orang, kemudian beban tertingginya, query apa, itu bisa kita lihat. ketika kita punya banyak data, maka kita akan bisa menganalisa trend-nya. Ternyata kalau setiap jam 12 malam yang connect jumlahnya sekian. Setiap jam berapa pagi-pagi, memorinya sisa banyak, itu bisa kita lihat. Dan ini statistiknya sangat lengkap, banyak sekali. Jadi tidak hanya kita user yang connect dengan memori, tapi SQL-nya, query yang jalan, yang berat, apa, itu ada semua. Dan lebih enaknya lagi, dia punya fitur advisory framework. Jadi ada ADDM namanya, Automatic Data Diagnostic Monitor, database diagnostik Monitor, di mana si Oracle ini punya seperti AI, menganalisa AWR tadi, menganalisa data-data yang ada di AWR, AI-AI-nya ini disebut sebagai advisor, jadi ada yang namanya SQL Punning Advisor, Ada SQL Access Advisor, ada PGA Advisor, ada Buffer Cash Advisor, ada Library Cash Advisor, segmen Advisor, Undo Advisor, MTTR Advisor. Jadi ini service yang jalan di belakang layar, memonitor. dia ngapain? Jadi kalau SQL Tuning Advisor, ini nanti dia akan bisa memberikan saran terkait dengan query-query yang masuk. Jadi kalau misalnya kita menggunakan database, mungkin ada developer bikin aplikasi, tentukan aplikasi tadi akan menjalankan banyak query di dalam database. database. Ini biasanya DBA tinggal mecek, minta informasi dari Tuning Advisor, nanti oh ini query-mu ada yang tidak bagus, tolong diperbaiki, nanti tinggal lapor saja ke bagian developer untuk mengubah query yang ada di aplikasinya. Oh ini query-nya terlalu banyak makan memori, ganti, modifikasi. Nah ini SQL Tuning Advisor akan memberikan saran query yang lebih baik. Jadi perintah-perintah yang lebih baik. Karena kan query yang berbeda itu bisa ada banyak kombinasi query, dimana dia bisa jadi menghasilkan satu data yang sama. Nah ini nanti si Tuning Advisor akan memberikan saran query yang baik. Nah kalau SQL Access Advisor ini akan memberikan saran terhadap objeknya. Kalau Tuning itu kan terhadap perintah yang masuk. Perintahnya harusnya diganti jadi begini supaya lebih baik. Tapi kalau Access Advisor dia akan memberikan saran sebaiknya strukturnya yang dimodifikasi. Jadi lebih ke objeknya. Oh tabelnya harus diindeks ini. Oh harus dibuat materialized view. Oh harus dipartisi. ini SQL Access Advisor. Baik. Ini terkait dengan SQL. Kalau terkait dengan struktur memory ini ada PGA Advisor. PGA itu program global area. Jadi ketika satu sesi connect dia akan dialokasikan PGA namanya dialokasikan struktur memory program global area. Ini juga ada PGA advisor-nya. Jadi dia akan memberikan saran sebaiknya PGA-nya seberapa ukurannya. Karena kalau PGA-nya besar tapi query yang dilakukan jarang-jarang kecil-kecil kan kita buang-buang memory. Ini ada PGA advisor. Kalau SGA tadi sistem global area untuk keseluruhan struktur memory. Jadi bukan per sesi. Di situ ada buffer cash advisor. Jadi sarannya nanti mungkin terlalu banyak orang select data yang besar. Untuk data warehouse. Jadi datanya besar-besar sekali select. Dan nanti akan memberikan saran sebaiknya ukuran buffernya berapa. Untuk mengurangi case miss. Jadi case miss itu ada istilah case hit ada istilah case miss. Jadi case miss itu kalau si A sudah query seribu data nanti si B query lagi data yang sama tapi ternyata datanya di memory sudah tidak ada. Itu berarti case miss. Sehingga dia harus ambil lagi dari hard disk. Tapi kalau struktur memory-nya cukup besar nanti di buffer masih ada si B query hal yang sama query data yang sama tinggal ambil dari buffer ini case hit jadi dia dapat data yang ada di buffer tidak perlu akses ke disk lagi yang kecepatannya jauh lebih lambat kemudian ada juga library cash advisor jadi nanti sebaiknya ukuran library cash-nya berapa itu nanti ada saran juga dari advisor dan tidak hanya yang di instans tidak hanya terkait dengan memory yang terkait dengan space terkait dengan hard disk ini juga ada advisor-nya ada segmen advisor jadi ketika datanya mungkin lambat diaksesnya di hard disk ini segmen advisor akan memberikan saran ada juga undo advisor undo advisor ini untuk menyimpan ini ya ada table space namanya table space undo table space undo itu menyimpan data-data yang belum final jadi belum final itu kalau misalnya saya hapus from customer delete from customer perintahnya jalan tapi kalau belum kita commit transaksi belum selesai itu kan datanya harus bagaimana harus dihapus atau enggak kita belum menyatakan oke kita baru satu perintah kalau transaksi kan bisa lebih banyak perintah bisa lebih dari satu baru satu perintah jalan apakah harus langsung dilakukan ini kalau si oracle akan memindahkan datanya ke undo undo table space namanya nanti ketika kita lakukan commit baru datanya dinyatakan tidak ada kalau delete tadi nah ini undo advisor akan memberikan saran sebaiknya ukuran undo nya berapa karena ukuran undo itu akan terkait dengan kemampuan flashback juga jadi makin besar ukuran undo nya flashback nya juga bisa makin banyak datanya karena tadi flashback itu recycle bin recycle bin ini kesimpannya di dalam undo baik nah kemudian ada juga mttr advisor ya meantime to recover advisor ini kalau terkait dengan backup jadi meantime to recover itu kalau misalnya database kita rusak gitu ya nanti butuh waktu lama atau enggak untuk kembali ke kondisi aktif lagi si mttr advisor ini akan memberikan saran bagaimana caranya supaya ketika rusak untuk recovery untuk restore nya itu bisa cepat nah ini ya tentang Oracle database management system ya ini selesai cukup sekian ini saya kembalikan ke Mas Doni ya silahat ya baik itu tadi penjelasan dan materi yang disampaikan oleh Mas Januar terkait dengan Oracle database management bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa melalui eduparks caranya sama seperti di awal yaitu masuk ke eduparks kemudian masuk ke menu sebelah kiri nanti ada akses saya atau semua akses nanti pilih webinar kemudian klik di tombol pertanyaan seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya baik sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk mungkin saya ingin bertanya Mas Januar jadi Oracle database ini kan terkenalnya enterprise besar sampai sampai plan yang gratis saja bergiga-giga batasannya nah perusahaan apa yang membutuhkan Oracle ini Mas misal kebutuhannya apa bisa sampai membutuhkan Oracle baik jadi banyak yang menggunakan tentunya terutama perbankan kemudian e-commerce banyak yang menggunakan Oracle yang jelas kalau perbankan sudah sebagian besar dari banyak yang training itu mereka menggunakan Oracle apalagi seperti RTGS RTGS itu bisa dibilang diarahkannya untuk menggunakan Oracle karena tentu kecepatannya dan memang saya akui dia stabil sekali database-nya walaupun mungkin ada kekurangannya juga biasanya kekurangannya itu justru di aplikasi tambahannya jadi aplikasi manajemennya itu kadang ada suka error-error sedikit ada bug begitu ya tapi untuk database-nya sendiri sangat stabil terima kasih mas kita masuk saja ke pertanyaan yang sudah masuk ini ada dari Pak Moh Ainur Rofik jadi Pak Ainur Rofik ini bertanya secara teknis perbedaan yang signifikan antara RDBMS MySQL dengan Oracle database ini apa mas mungkin bisa dijelaskan baik nah kalau perbedaan utama tentu dari struktur bagaimana dia disimpan gitu ya jadi kalau seperti MySQL itu kan dia ada strukturnya namanya bisa pakai MyISAM ada InnoDB jadi itu mekanisme engine-nya itu berbeda gitu ya kalau MySQL sendiri malah bisa lebih fleksibel jadi mau pakai CSV gitu untuk nyimpan data itu juga bisa begitu kelebihannya nanti lebih dari sisi kemampuan untuk filenya jadi Oracle ini misalnya kita mau install Oracle kemudian kita simpan filenya itu di harddisk yang belum dipartisi itu juga bisa di teknologi itu sangat banyak mau mungkin disimpan di Linux bisa data filenya kemudian di file sistem Windows juga bisa atau di harddisk yang belum dipartisi di RAW itu juga bisa bahkan ada juga teknologi namanya ASM ASM ini kalau di Linux itu seperti logikal volume dimana ini dikelola langsung oleh oracle nya jadi dia bisa terdistribusi jadi datanya itu bisa disebarkan di banyak komputer dan diduplikat artinya kalau tiba-tiba ini komputer untuk storage saya yang satu rusak dia tidak akan hilang datanya karena dia akan terduplikat otomatis di storage yang lainnya ini fiturnya utama jadi kalau dari fitur yang membedakan lebih banyak di sisi mesinnya engine-nya ataupun storage-nya caranya dia menyimpan caranya dia mengelola tapi kalau dari front end-nya kita sebagai user kurang lebih sama jadi mau menjalankan perintah insert update delete select itu kurang lebih sama seperti itu oke baik jadi untuk perbedaannya lebih ke engine-nya daripada script-nya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Mas Januar ini ada dari anonim sepertinya sleep ticket ini kalau memulai database oracle itu apakah ada versi gratisannya tadi sudah saya dengar tadi ada versi gratisannya kalau tidak salah versi express ada rekomendasi untuk memulainya versi apa dan jenisnya apa tentu versi express yang free tinggal di download di install biasa jadi bisa kalau mau pakai yang langsung standar itu juga bisa karena oracle itu ketika instalasi tidak perlu pakai serial kalau misalnya mau langsung nyoba belajar yang standar ataupun enterprise tinggal download dicoba langsung di komputer kita juga bisa tapi kalau misalnya memang ingin kita pakai itu pakainya yang express kalau mau yang free untuk pribadi seperti itu oke jadi untuk memulainya kita bisa pakai yang versi gratisan yaitu versi express selanjutnya dari Bapak Agus Sugiharto ini menanyakan mas kasus bagaimana kalau ketika proses backup putus di tengah jalan apakah di oracle ini diulangi dari awal atau dia otomatis melanjutkan proses sebelumnya baik ini diulang dari awal jadi makanya ada strategi backup jadi kalau misalnya kita tidak pakai strategi backup maka kerjaannya jadi besar mungkin 100 giga harus ulang dari awal 100 giga makanya ada strategi backup strategi backup itu diatur ada yang namanya backup full ada juga yang namanya backup incremental jadi kalau strateginya supaya mungkin tadi disconnect gagalnya itu gara-gara terlalu lama karena backupnya besar maka strateginya ada yang tadi backup full dulu nanti bisa dilanjutkan dengan backup incremental kalau incremental itu nanti hanya data yang berubah saja incremental ada yang nampaknya differential ada juga yang incremental saja kalau differential nanti hanya yang berubah saja setiap hari ada yang sejak terakhir full backup ini strategi backup jadi kalau datanya sudah terlalu besar maka kita gunakan strategi backup yang baik karena kalau misalnya dia gagal putus harus diulang lagi baik itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Bapak Agus Sugiharto semoga membantu Bapak Agus Sugiharto selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Khoyrul Anas ini menanyakan tentang bagaimana mas konfigurasi untuk listener untuk failover download balancer baik mungkin ada insight atau tipsnya mas oke nah itu ada ya ini harus teknis ya ada konfigurasinya itu kalau misalnya dari enterprise manager itu ada opsinya jadi cuma nggak bisa saya tampilkan di sini maksudnya nggak memungkinkan untuk ditampilkan karena tidak ada oracle yang terinstall di sini jadi ada beberapa opsi atau mungkin kalau ada opsinya coba carikan tinggal pilih dia kita lihat dulu Mungkin ada di internet, karena saya tidak ada akses ke sana. Mungkin bisa dicontohkan menu-menunya saja, atau pilihan-pilihannya. Kita tidak ada instalasi oracle-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba cari, mungkin snapshot-nya di internet itu tidak ada contohnya. Jadi, ini kalau kita konfigurasi file namanya pnsnames.ora, di sini nanti kita bisa tentukan apakah mau failover, load balance, ini bisa didaftarkan di sini. Jadi, ini terbiasa melakukan konfigurasi, silakan konfigurasi di file namanya pnsnames.orang. Seperti itu. Ini kalau misalnya mau cari screenshot atau load balance, ini konfigurasinya di tnsnames.ora. Ini saya mau cari screenshot atau apa yang mungkin ada di internet untuk konfigurasi dari enterprise manager itu tidak sedia. Jadi, adanya yang contoh konfigurasi langsung di file-nya. Itu tadi jawaban untuk Pak Hoyrul Anes ya, agak teknis, jadi berhubungan dengan konfigurasi. Jadi, bisa langsung ke file yang sudah dicontohkan oleh Mas Yanwar tadi. Ini ada pertanyaan dari chat zoom, Mas, dari Bapak Yunianto Purnomo. Jadi, apakah Oracle itu ada GUI-nya, Mas, graphical user interface-nya? Untuk install-nya terpisah atau berbarengan saat install di BMS-nya, Mas? Baik. Jadi, untuk GUI-nya ada ya, namanya Enterprise Manager tadi. Jadi, ini kalau kita coba lihat mungkin ada snapshot-nya ya di internet. Enterprise Manager. Kita coba share screen lagi. Dan itu ikut terinstall. Ini mungkin coba saya carikan gambarannya. Ini karena saya tidak ada akses ke Oracle ya. Belum install Oracle untuk contoh. Tentu ini nanti kalau di training ya akan kita coba ya. Ini gambarannya seperti ini. Ini kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi, dia berbasis web. Jadi, kalau ingin melihat performance-nya, semuanya ada di sini ya. Semua konfigurasi. Mau membuat database baru, mau lihat siapa yang connect, mau lihat query yang jalan, mau membuat user, semuanya ada di Enterprise Manager. Jadi, ada Enterprise Manager yang otomatis tersedia ketika kita install database-nya. Oke. Baik. Itu tadi Bapak, untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Purnomo ya. Jadi, ada Pak Graphical User Interface-nya. Jadi, tinggal ada pilihan di saat kita install. Baik. Itu tadi jawaban dari Mas Yanwar untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Itu tadi pertanyaan juga jawaban untuk pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih pertanyaan yang sudah masuk. Jadi, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Akan kami jawab di kesempatan selanjutnya ketika kita akan bertempung dengan topik yang sama. Semoga dapat kita jawab di lain kesempatan. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak peserta webinar pada sore hari ini untuk mengisi penilaian webinar kita pada siang dan sore hari ini. Silahkan bisa masuk melalui web browser, baik itu di smartphone maupun di desktop Anda. Bisa langsung ke alamat s.id. Slash inicswebinar. Nanti akan ditemui form untuk mengisi formulirnya. Baik, itu ada penilaian untuk materi, moderator, dan pengisi materinya. Untuk teman-teman dan bapak, ibu sekalian yang terbiasa dengan QR Code bisa langsung scan. QR Code yang ada di layar nanti akan diarahkan ke sana. Webinar ini merupakan serial webinar yang kami selenggarakan rutin mingguan. Tiap hari Jumat, khusus untuk bulan ini di Oktober, dengan topik-topik beragam seputar teknologi informasi, dapatkan terus infonya dengan mengikuti sosial media kami di Instagram, Twitter, Facebook, juga Youtube di at Iniksindo Jogja. Atau bisa juga mengikuti website kami di iniksindojogja.co.id atau teman-teman yang sudah memiliki akun di eduparks, bisa langsung daftar di eduparks.iniksindojogja.co.id. Untuk kerjasama, kolaborasi bisa langsung email ke saya di doni.iniksindojogja.co.id. Sekali lagi, informasi untuk materi, sertifikat, dan video tayangan ulang bisa dilihat di eduparks setelah webinar ini berakhir. Melalui eduparks, menunya tadi di sebelah kiri, di semua akses, pilih webinar. Nah, di situ akan tersedia paling lambat jam 16.30 hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin memperkenalkan produk kami, yaitu intensive workshop. Minggu ini, di kemarin, kita sudah menyelenggarakan 3 workshop dengan peserta yang cukup banyak. Kemudian di minggu depan, kita ada 2 workshop terbaru kita, yaitu OAPS Web Application Security Risk dan Mitigation Strategies. Nah, ini kita selenggarakan di 21 Oktober, pukul 13.30. Nah, yang kedua ada scaling your server with web Apache Load Balancer. Nah, ini akan kita selenggarakan keesokan harinya di Jumat, di 22 Oktober, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk mendapatkan ini semua dengan harga yang sudah tertera, khusus untuk peserta webinar. Kali ini, gunakan kode promo Oktoberfest saat check-out. Jadi, jangan lupa pakai promo ini biar dapat harga spesial ini. Atau teman-teman atau Bapak-Ibu semuanya ingin melihat workshop kita di bulan depan, bisa melihat di scroll saja di bawahnya, nanti sudah ada 3 kalau tidak salah yang sudah kita publish. Kalau tidak salah, ada membuat web API untuk model machine learning itu juga ada. Nah, bisa langsung ke edupaks.iniksindojogja.co.id. Nah, ini banyak benefit yang bisa didapatkan. Ada materi yang bisa diakses minggu sebelumnya. Kemudian akses Zoom, live workshop. Kemudian live persiapan workshopnya. Kemudian video rekaman yang bisa diakses hingga 3 bulan. Kemudian tentu saja ada sertifikat workshopnya. Selanjutnya ada kita memberikan artikel-artikel eksklusif Iniksindo Weekly, Weekly Newsletter, yang bisa didapatkan langsung melalui email. Bisa langsung daftar ke s.id 709 Weekly. Akan kita kirimkan artikel eksklusif tiap Rabu pukul 7.09 pagi. Jadi sebelum berangkat kantor itu bisa baca-baca dulu seputar insight yang kita berikan. Selanjutnya kita akan menyelenggarakan webinar minggu depan. Itu bertopik Cyber Security Penetration Testing. Ini karena banyak sekali yang request kembali penetration testing. Mas, kapan penetration testing lagi? Akan kita selenggarakan lagi minggu depan. Jangan lupa untuk daftar di Eduport langsung. Jamnya sama di Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, pukul 14.30 sampai sekitar 16.00 waktu Indonesia Barat. Baik, kita sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Sampai srek nih saya. Terima kasih Mas Januar untuk materi yang sudah dibagikan. Terima kasih juga untuk peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat menambah manfaat bagi karir, kemajuan, dan perkembangan perusahaan Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Doni Setiawan dan juga Mas Januar dan seluruh tim webinar Iniksindo Jogja. Mengucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini pandemi dan akan pergantian musim. Sampai jumpa di webinar Iniksindo minggu depan tentang penetration testing. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Semuanya. Terima kasih, Mas.